Halo Suragan, kembali lagi bersama Toko Dress Di kesempatan kali ini saya akan membahas Benih cabai rawi Suragan Dikarenakan bulan ini sudah stabil panas Jarang hujan Dan untuk menanam cabai itu sangat cocok Saya disini akan merekomendasikan 5 benih cabai terlaris di bulan Agustus ini Suragan Untuk benihnya ini Suragan ada Ori 212 Madun Mampir yang super ya Kalau yang biasa tidak ada tulisan supernya Atau Mampir Tafi ini biasanya disebut Ada Sipon yang pasti Dan ada Manu F1 dari Alba Nero Kita langsung saja bahas satu-satu dari benih ini Kita bahas dulu yang Madun Suragan Kita bahas sedikit yang madun Seperti ini kemasannya ini dari cap mutiara bumi Ini untuk semuanya kemasan yang 10 gram ya Suragan Oke kita langsung saja bahas Suragan Benih ini direkomendasikan ditanam di dataran rendah sampai tinggi Untuk benih ini termasuk cabai rawit putih tipe merunduk Suragan Bukan yang keatas seperti yang ini Tapi yang ini yang merunduk Nah tanaman ini sangat kuat dan seragam untuk bentuk dan ukurannya sangat menarik Suragan Bentuknya itu gendut dan bergelombang Untuk panjang buahnya sendiri mencapai 5 sampai 5,5 cm Dan produktivitasnya mencapai 0,8 sampai 1,2 kg per tanamannya Suragan Nah biasanya yang produksi disini itu sudah dirata-rata Suragan Kebanyakan satu tanaman hasilnya ada yang 0,8 sampai ada yang 1,2 atau bisa lebih Suragan Tapi ini dirata-ratakan ya Oke kita ke selanjutnya Suragan Untuk usia panennya sendiri dapat dipanen pada umur 95 sampai 105 hari setelah semai Dan untuk kebutuhan benihnya sendiri 200 sampai 250 gram per hektarnya Suragan Nah untuk benih yang madun ini kurang lebih seperti itu Suragan Jadi keunggulannya mungkin di ini ya Suragan Usia panennya dan di dataran rendah sampai tinggi ini Di semua dataran dan di potensi hasilnya pertanamannya Oke kita ke selanjutnya yang Ori 212 Nah Ori 212 ini juga sangat banyak diminati para petani ya Baik di Jawa maupun di luar Jawa Kurang lebih seperti ini Suragan untuk kemasannya Ini yang 10 gram ya Seperti yang saya bilang tadi Oke kita langsung saja bahas sedikit tentang benih ini Bentuk dari benih buah Ori 212 ini adalah bulat pipih Ujung buah tumpul bukan lancip ya Untuk warna buah saat muda berwarna hijau kekuningan Dan warna buah saat tua berwarna merah ke oranian Suragan Untuk ukuran buahnya sendiri panjang 4,29 sampai 4,51 Nah untuk ukuran buah yang lebarnya itu tidak disebutkan Suragan tapi untuk ukuran buah panjang ini ada ya Untuk rasa buah tentu saja manis Umur panen 91 sampai 96 hari setelah tanam Produktivitas tinggi beradaptasi dengan baik di dataran rendah Nah jadi benih ini termasuk benih dataran rendah ya Suragan Lebih optimal di dataran rendah Oke kurang lebih seperti itu Suragan Kita langsung lanjut yang ke selanjutnya Selanjutnya ada Manu dari Halbaniru Kemasannya kurang lebih seperti ini ya Suragan Beda dari kemasan yang lain Oke kita langsung saja bahas sedikit tentang benih ini Suragan Benih ini direkomendasikan ditanam di dataran rendah sampai tinggi Jadi di semua dataran bisa Untuk usia panennya sendiri 85 hari setelah tanam Potensi hasil per hektar mencapai 17 ton per hektarnya Dan potensi hasil pertanamannya mencapai 600 sampai 800 gram Jika dirata-ratakan ya Suragan Untuk jarak tanamnya disarankan 50 cm x 60 cm Dan benih ini tahan terhadap antraknos dan cracking Suragan Jadi untuk juragan yang sering mengalami antraknos bisa coba benih ini ya Tidak ada salahnya Dan di depan kemasan juga sudah ada nih Potensi hasil mencapai 1,2 kg per tanaman 24 ton per hektar Jadi yang di belakang ini cuma dirata-ratakan Tadi bisa mencapai yang ini 1,2 kg per tanamannya Dan yang jadi keunggulan dari benih ini adalah tahan terhadap antraknos Bisa ditanam di semua dataran Dan hasil panennya yang 1,2 kg Oke kita ke selanjutnya Suragan Selanjutnya ada benih mampiar Tavi atau mampiar super Benih ini juga ini ya Suragan Sangat laris untuk bulan ini Karena kurang tahu juga katanya benih ini Hampir mirip dengan viral untuk kriteria buahnya Kita langsung saja bahas sedikit tentang benih ini Suragan Tanaman tahan terhadap serangan penyakit seperti virus, piktopora, dan antraknos Nah jadi ini untuk ketahanan penyakitnya juga sudah lumayan bagus Suragan Kita ke selanjutnya Tanaman memiliki akar yang kuat dan cabang yang banyak Buah berwarna putih Jika masak buah berubah menjadi merah Buah memiliki panjang kurang lebih 6-8 cm Dan dengan diameter 1-1,6 cm Suragan Buah menghadap ke bawah dan memiliki rasa yang sangat pedas Dapat dipanen pada usia 84 hari setelah tanam Nah juga ini keunggulannya di mungkin di ini ya Panjang buah dan diameter buah Karena diameter buahnya juga mencapai 1 cm Dengan panjang buah 6-8 Nah untuk benih mampir kurang lebih seperti itu Suragan kita ke selanjutnya yang Sipon Jadi Sipon ini juga menjadi salah satu benih unggulannya Karena bisa dikatakan benih ini pengganti viral yang sedang kosong Suragan dari pabriknya Karena karakter buah malah lebih besar ini daripada viral ya Suragan Jadi kita langsung saja ke benih ini Suragan Benih ini direkomendasikan Ditanam di lataran menengah sampai tinggi Untuk usia panennya dapat dipanen saat 85 hari setelah tanam Potensi hasilnya 17 ton per hektar Dan pertanaman dapat mencapai 600-800 gram Ini dirata-ratakan Bisa lebih Dan tapi kebanyakan 800 gram Tapi bisa lebih juga Suragan Nah untuk cara tanamnya disarankan 50 cm x 60 cm Ketahanan terhadap penyakit Tahan terhadap antraknos dan cracking Suragan Nah untuk benih Sipon Ini jadi salah satu unggulan ya Biasanya para petani memakai viral Sipon Kalau tidak mampir seperti ini Ori ini juga sangat bagus Suragan Nah kita simpulkan dulu ya Sekarang Suragan Jika Suragan cari benih yang tipe buahnya atau karakter buahnya besar Suragan bisa mencoba yang Sipon ini atau yang Mampir Super ini Dikarenakan Sipon dan Mampir Super ini Karakteristiknya hampir sama seperti viral ya Suragan Yang di pasaran juga kambang diterima dan laku Dan kedua benih ini juga tahan terhadap penyakit piktopora dan antraknos Suragan Jadi bagi Suragan yang masih bingung untuk menanam benih cabai rawit bisa coba kedua benih ini atau yang tiga ini Suragan Tiga ini juga sangat bagus Madun ini juga jadi andalan Sipon, Manu, Ori Nah untuk kelima benih ini saya rekomendasikan bagi Suragan yang mau menanam benih cabai rawit tapi masih bingung memakai varitas apa Suragan Suragan yang paling unggul itu yang ketiga ini Tapi dua itu juga bagus tapi yang sering dipakai itu biasanya yang ketiga ini Suragan Ori 212, Mampir Super yang ada tulisan ini supernya atau Mampir Tafi ya biasanya disebut Dan ini Sipon dari Halbaniru Suragan Ini juga ternamanya tinggi Suragan bisa mencapai 120 cm atau sekitar 1 meteran lebih Si Mampir juga seperti itu Kalau yang Ori ini buahnya Eh buahnya apa Tanamanya cenderung ke pendek ya tidak terlalu tinggi Nah oke Suragan sekian saja rekomendasi dari saya untuk benih cabai rawit Terlaris di bulan Agustus ini Suragan Jadi jika Suragan berminat bisa langsung hubungi kami via Whatsapp Atau Mampir di Tokoders.com Suragan Disana produk sudah ada Suragan tinggal di order dan nanti barang langsung sampai di tempat Suragan Jadi tunggu apa lagi jangan sampai kehabisan stoknya Suragan Karena yang Sipon ini juga selalu jadi carian para petani Oke sekian video dari saya Suragan Jika ada kesalahan kata atau kurang-kurangnya bisa komen di bawah ya dan maafkan saya Sekian dari saya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih